Malaikat maut ini sedang menarik jiwa sang nenek. Gadis kecil di depan pintu ini terpana melihat kejadian itu. Sang nenek jalan melewati pintu dan tali di belakangnya terputus. Malaikat maut menoleh ke si gadis kemudian pergi menghilang. Si gadis langsung bergegas masuk ke dalam kamar. Dia penasaran menyentuh asap tebal itu. Setelahnya si gadis melihat para dokter yang sedang berusaha menyelamatkan seorang pasien. Tiba-tiba asap itu muncul lagi dan malaikat maut membawa pasien itu pergi. Si gadis segera mengikutinya dan bertanya apakah dia boleh masuk mengikutinya. Si malaikat maut pun menganggukan kepalanya. Dia merasa gembira, namun langkahnya terhenti oleh tali di belakangnya. Dia mengikuti tali itu hingga tibalah di sebuah kamar. Dia melihat ibunya dan dirinya yang sedang dalam kondisi kritis. Sang ibu menangis tidak kuasa melihat anak gadisnya. Si gadis menghampirinya dan ikut bersedih. Malaikat maut mengambil jiwa ibunya yang membuat sang ibu ketakutan. Namun ketika melihat putrinya dia langsung memeluknya. Kemudian si gadis memberikan bonekanya untuk sang ibu. Ketika sang ibu terbangun, tangannya sedang memegang boneka anaknya. Sehingga membuatnya menangis lagi. Sampai akhirnya si gadis pergi untuk selamanya.